assalamualaikum teman-teman gimana kabarnya sehat Alhamdulillah kalau sehat oke pada kesempatan kali ini saya mau berbagi video kepada teman-teman semua bagaimana caranya membuat kitchen set bawah dan juga kitchen set atas ya teman-teman ya ini satu set kitchen set atas dan juga kitchen set bawah kitchen set bawah dilengkapi dengan laci 4 dan juga pintu 2 sedangkan kitchen set atas ini kita bikin tiga pintu ya teman-teman ya untuk ukurannya saya udah kasih di deskripsi nanti teman-teman bisa catat di deskripsi ya teman-teman ya ukuran kitchen set atas dan juga kitchen set bawahnya oke kalau ini potongan untuk kitchen set atas dan juga ini potongan untuk kitchen set bawahnya untuk ukurannya teman-teman tadi ya bisa lihat di deskripsi ini saya pakai bahan partikel 12 mili teman-teman bisa ganti pakai triflex 12 mili atau multiflex ya saya pakai bahan partikel yang sudah ada lapisan satu mukanya seperti ini teman-teman ya jadi satu muka udah ada lapisan putihnya dan yang satu mukanya belum ada masih pola seperti ini oke pertama ini untuk yang samping kitchen set atas top bawah dan juga top atas ya teman-teman ya kita nah ini bukan dipotong ya teman-teman jadi dipocong setengah setengah dari tebal triflex ya jadi ini nanti buat masuk triflex yang bagian tutup belakang jadi ini dipotong tapi nggak sampai tembus ya teman-teman ya jadi cuma setengah dari ketebalan triflex ya ini nanti untuk tempat triflex yang 3 mili bagian belakangnya nah seperti ini teman-teman ya nanti kita masukin sepertinya jadi tutup belakangnya nggak dipaku tapi dimasukin seperti ini di bagian belakangnya kemudian untuk tiang samping kitchen set atasnya kita bikin pola seperti ini ya teman-teman ya kita bikin pola melengkung lalu kita potong dua-duanya jadi tiang samping kanan dan juga tiang samping kirinya setelah itu kita mulai untuk melapisi semua bagian ya teman-teman ya bagian kitchen set atas dan juga bagian kitchen set bawah kita lapisi semuanya dan kita tunggu beberapa saat sampai lemnya kering setelah lemnya kering baru kita hilangin sisa-sisa lapisannya seperti ini ya teman-teman ya kita hilangin semuanya sisa-sisa lapisannya setelah selesai kita hilangkan sisa-sisa lapisannya kita tata rapi kita lapisi bagian sampingnya ya teman-teman seperti ini untuk bagian samping yang kita lapisi cukup tiang samping top bawah tiang tengah dan juga hambalan kita lapisi bagian sampingnya dan juga laci-lacinya ya teman-teman ya kalau untuk bagian pintu kita lapisin muter semuanya ya teman-teman ya dan juga untuk bagian top atasnya kita lapisin letter O jadi bagian depan bagian kanan dan juga bagian kiri selamat menikmati selamat menikmati nah setelah kita lapisi kita amplas bagian sudut-sudutnya teman-teman ya bagian sudut-sudut sisa lapisan sampingnya seperti ini supaya lebih rapi kita amplas dulu semuanya setelah semuanya selesai kita amplas kita mulai untuk mengukur ya teman-teman ya teman-teman ya kita ukur sesuai gambar setelah kita ukur baru kita bor ya teman-teman selamat menikmati 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 ini untuk bagian bawahnya bagian kakenya ini saya pakai baut knockdown ya teman-teman ya kita rakit dulu bagian cincet bawahnya selamat menikmati dan ini untuk bagian bodi cincet bawahnya udah selesai teman-temannya Sekarang tinggal kita pasang bagian pintunya ini bagian pintu kita pasang XL baru kita pasang ke bagian bodinya ya teman-temannya ya 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 untuk bagian muka lacinya teman-teman bisa pasang handle dulu seperti ini dan juga untuk boxnya kita rakit dulu seperti ini ya teman-temannya ini untuk box lacinya kita rakit dulu seperti ini ya 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 setelah boxnya jadi kita pasang relasi seperti ini ya teman-teman ya kita pasang rel bagian bodinya juga kita pasang rel seperti ini jadi satu set bagian boxnya bagiannya kita pasang rel seperti ini untuk pengesetan bagian muka laci saya menggunakan lem jadi saya lem dulu bagian boxnya dan juga saya lem dulu bagian muka laci nya untuk pengesetan bagian muka laci seperti ini teman-teman lihat bagian samping kanan kirinya ya teman-teman harus sama dan juga bagian atas bawahnya seperti ini jadi harus sama biar terlihat lebih rapi ya teman-teman ya setelah selesai semuanya setelah nempel seperti ini bisa kita tambahin pakai paku tembak seperti ini ya teman-teman supaya lebih kuat lagi lacinya setelah selesai baru kita tutup bagian belakangnya ya teman-teman ya kita tutup pakai triplex 3 mili setelah selesai setelah selesai nah sekarang untuk bagian kitchen set atasnya sama seperti tadi kita ukur dulu kita sesuaikan seperti gambar lalu kita buat seperti ini ya teman-teman ya selesai selamat menikmati setelah selesai setelah semua selesai kita tabur sama seperti tadi kita mulai rakit dulu untuk bagian kitchen set atasnya selanjutnya nah ini teman-teman ya ini untuk bagian tutup belakangnya seperti di video awal tadi jadi tidak dipaku tapi dimasukin di bagian potongan tadi ya teman-teman ya potongan yang setengah ketebalan triplex tadi kita tinggal masukin saja lalu kita pasang pintu seperti ini selanjutnya oke teman-teman kurang lebih jadinya seperti ini ya teman-teman ya kitchen set bawah dua pintu plus laci empat di bagian tengah ya teman-temannya dan juga ini kitchen set atas Oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa buat subscribe like dan juga share video ini kalau teman-teman berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati